Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Golongan orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima Sholat adalah merupakan ibadah yang mulia sehingga dijadikan sebagai tiang agama Dan ia adalah ibadah spesial yang diterima perintahnya secara spesial Diterima langsung menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisap dari seorang hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat gelat Jika sholatnya diterima maka amanlah amalan yang lain pun diterima Tetapi jika sholatnya tidak benar apalagi sampai tidak diterima Kerugian yang besar akan menimpa dirinya Maka perhatikanlah tiga golongan berikut ini yang sholatnya tidak diterima Agar kita tidak termasuk golongan tersebut Sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat gelat Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibn Abbas radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ada tiga kelompok yang sholatnya tidak terangkat Walau hanya sejengkal di atas kepalanya tidak diterima oleh Allah Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya Istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya Dua saudara yang saling mendiamkan memutuskan hubungan Hadis Rewayat Ibn Majah Pertama imam yang dibenci Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya Imam disini bisa bermakna dua Yang pertama imam matun subroh imam kecil Adalah imam sholat Apabila dia maju dan makmum tidak suka Maka imam tersebut sholatnya tidak diterima Tentu ketidaksukaannya beralasan syari Bukan alasan karena panjang ayatnya atau rukuknya Tetapi karena dia fasik, jahil, dan pelaku bid'ah Yang kedua imam matun subroh Pemimpin umat Baik sultan, khilafah, gubernur, presiden, dan sebagainya Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya Karena tidak amanah Dan ketidakadilannya Maka sholatnya tidak diterima Bahkan bila dia berkhianat Maka dia tidak mencium bau surga Sebagian ulama menjelaskan Masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah Sebagai pemimpin di lingkungannya Seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah, hingga presiden Dan apabila beberapa pemimpin tersebut dibenci oleh warganya Maka sholatnya tidak akan Allah terima Yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya Seorang istri yang membiarkan suaminya marah Karena tidak terpenuhi kebutuhannya Sementara ia meninggalkannya tidur Setiap sholat yang dikerjakan istri Yang seperti itu akan sia-sia sampai ia meminta maaf Dan meredakan kemarahan suaminya Ulama pun imam al-Muzir berpendapat Itu pun juga sebaiknya bisa terjadi pada suami Gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami pada istri Makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan Marah yang tidak diterima Sholatnya tentu dengan alasan yang dibenarkan secara agama Yaitu kewajiban suami dan istri tidak dilakukan dengan baik Maka menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajari ilmu Berumah tangga tentang kewajiban menjadi suami dan istri dalam Islam Yang ketiga, dua saudara yang saling mendiamkan memutuskan hubungan Dua orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman Yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka Kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun Dari sholat yang dikerjakannya Sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan yang diputuskannya Dua saudara yang saling mendiamkan memutuskan hubungan Berkonflik atau bertikai Baik saudara kandung atau saudara semuslim Karena semua orang mu'min adalah ikhwah Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar Memboikot saudaranya lebih dari tiga malam Yaitu tiga hari Mereka berdua bertemu namun yang satu berpaling Dan yang lainnya juga berpaling Dan yang terbaik diantara mereka berdua Yaitu yang memulai dengan memberi salam Maka walaupun sholatnya banyak sekali Tetapi semasa hidup mereka bertikai Maka sholatnya tidak diterima, tidak terangkat Bahkan tidak memutus persaudaraan Tidak diterima amalannya dan tidak masuk surga Tidaklah masuk surga orang yang suka memutus-mutus Tali silaturahmi Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis Maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Sama sekali akan diberi ampunan oleh Allah Kecuali seorang yang dia punya permusuhan antara dia dengan saudaranya Maka dikatakan kepada para malaikat Tangguhkanlah dari ampunan Allah dua orang ini Sampai mereka berdua damai Hadis riwayat Muslim Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam tiga golongan orang yang sholat Tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh